Oke, latihan soal akhir semesternya. MTK Kelasma SMP. Coba, Lib. Baca nomor satu, Lib. Soalnya, Lib. Cuma berdua, Pak. Biar gelah. Gak nyusul buat yang lain. Banyak orang lain soalnya. 25 ikat. Biar habis, ya. Nah, ini kalau gak kejengokan, kakak ini. Zoom. Ini perpangkatan biasa, ini. Nah, dia pokoknya, Lib. Kasih kakak perintahnya. Diktik ke? Gak tulis ke? Y pangkat min tiga. Dipangkat ke lagi dua, ya. Dikali sampai Y pangkat 9. Sembilan. Nah, dia pokoknya, nih, coba. Pakai anotit itu. Baca, gak? Anotit, nih. Ngoraknya. Nah, ini jadi, min tiga kali dua, min enam, ya. Seperti Y pangkat 9 tuh, berarti Y pangkat min 9. Jadi, ini Y pangkat min 6, min 9. Min 6 kali, ya. Itu tambah. Dikali. Dikali dua, kan. Baru min 6 dan min 9 ditambah. Min 9. Min 6, min 15, ya, ya. Oke. Hal nomor dua. Nah, ini bagi ke koefisien 24 sama 12. Dua hasilnya. Bistu X sama 6, X pangkat 6 nya tuh. Dikurang sama penjemputnya tiga. Lima dikali Y nya min 8, min 7, ya. Jadi, dua, X pangkat tiga dikali lima, Y pangkat min 1, ya. Bisa deh. A. Selanjutnya nomor tiga. Ini bentuk akarnya yang kita sederhana ke, ya. Jadi, 15 akar dua. Kalau delapan ini kan dua akar dua tuh. Dua kali tujuh min 14, ya, deh. 14 akar dua. Nah, tujuh dua nih, 36 kali dua. 36 tuh faktor dia yang merupakan bilangan kuadrat paling besar. 4 akar tiga, 6, 6. Jadi, 15 kurang. 14, 1. Satu akar dua ditambah enam akar dua. Satu tambah enam jadinya tujuh akar dua, ya. Oke. Oke. Kalau nomor empat, akar tujuh per empat ditambah akar tiga. Nah, ini penyebutnya jadi dikali, ya. Empat min akar tiga. Jadi, empatnya dikuadrat, ya. Dikurang akar tiga kuadrat, ya. Nah, akar tujuh dikali dengan empat min akar tiga. Nah, ini jadi kayak empat kuadrat enam belas kurang tiga, ya. Ini akar tujuh kali empat, empat akar tujuh. Akar tujuh kali min akar tujuh, min tujuh. Jadi, empat akar tujuh, min tujuh, per tiga belas, ya. Oh, sorry. Ini akar tiga, ya. Jadi, akar dua puluh satu, ya. Empat akar tujuh, min akar dua puluh satu, per tiga belas, ya. Oke, kalau nomor lima ini bentuk baku. Bentuk baku kita hitung berapa angka di kanan koma, ya. Seko, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, ya. Sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Nah, jadi ada dua puluh angka di kanan koma. Sebentar yang nak kita ambil sembilan, enam, dua, tiga, ya. Awalnya ada dua belas, sudah kita ambil tiga angka di kanan, berarti sisa biar jadi dua belas itu min tiga sama sembilan, ya. Jadilah C, ya. Oke, kalau nomor enam, ini jumlah ke. Lapan tambah dua empat, tiga puluh dua, ya. Jumlah ke yang di dalam dulu. Tiga dua tambah tiga dua, 64. Nah, ini dipangkatnya dua per tiga. 64 itu dua pangkat enam, ya. Dua pangkat enam, pangkat lagi dua per tiga. Jadi, enamnya dikali dua per tiga. Enam bagi tiga dua, dua kali dua, empat. Dua pangkat empat, jadinya. Enam belas, ya. Nah, itu, ya. Oke. Nah, nomor tujuh ke mana, Lip? Lip. Coba baca soalnya, Lip. 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 Penjelasan dari persamaan kuadrat, x kuadrat, tambah tiga x min 40 sama dengan nol adalah. Oke, cari dulu faktor empat puluh yang di jumlah ke plus tiga. Delapan sama lima, kan? Nah, jadi faktor ke, x dikali x plus delapan. Min lima dikali x plus delapan, ya. Nah, ini jadi x min lima dikali x plus delapan, ya. Nah, berarti kakek, faktornya x satunya lima, x duanya min delapan, ya. Jadi lima dan min delapan, B, ya. Oke, next, ya. Lanjut, ya. Kalau nomor delapan, min tujuh dan empat adalah akar-akar persamaan, ya. Kuadrat, A e kuadrat plus B e plus C. Jadi nilai A, B, dan C. Berapa, tuh? Jadi kita substitusi dulu. Kalau dia tujuh, min tujuh. Kita pake min tujuh dulu, x-nya. A dikali min tujuh kuadrat plus B x min tujuh plus C. Jadi 49 A, min tujuh B, tambah C. Sebenarnya 0. Kalau dia pake empat, itu berarti A dikali empat kuadrat, ditambah B kali empat, ditambah C. Jadi 16 A plus 4 B, ya. Ditambah C, semuanya 0. Nah, ini di substitusi, ya. Nah, kalau kita eliminasi ke, ini jadinya kayak 33 A min 11 B sama dengan 0, ya. Jadi, 11 B sama dengan 33 A. Nah, berarti di sini B nya adalah 3 A. Nah, kalau kalian nyari pake rumus perkalian, perkalian akar-akar yang kuadrat, itu rumusnya C per A. Nah, jadi X1 kali X2 itu min tujuh kali empat, itu minus 28. Nah. Minus 28, C per A nya, C nya belum tahu. A nya juga belum tahu. Jadi, paling C sama dengan min 28 A, gitu ya. Nah, kalau dari penjumlahan, penjumlahan X1 tambah X2, itu ada rumus kayak, ya. Jadinya min tujuh tambah empat, yaitu min tiga, kan. 20 jumlahan min B per A. Nah, min B per A ini, B sama dengan min tiga. Jadi, kalau nak nyari B nya baik, itu tiga A. Mentok juga. Nah, jadi kalau kita tes ya, X min plus tujuh dikali X min empat. X2 plus tiga A, min 28. Jadi, A nya satu, B nya tiga, C nya min 28. Satu tiga, min 28, D. Oke, aman, ya. Oke, nomor 9, Azor apa, C? Oh, C, Azor. Macau, C, Azor. Macau, C, Azor. Macau, C, Azor. Sembilan. Jika X, apa aja? X1 dan X. Oh, X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan 3X kuadrat plus 3X min 36 dan X1 lebih besar dari X2. Nah, nilai dari 4X1 plus 2X2 adalah? Nah, kalau ini, anggaplah sama dengan 0, ya. Jadi, ini kayak X kuadrat plus X min 12, ya. X plus 4, X min 3, ya. Jadi, bisa X1 nya 4, X2 nya 3. Karena 4 lebih besar, ya. Min 4 dengan 3, ya. Nah, lebih besar 3, kan, dari min 4. Jadi, kita balik, ini. X1 dan X2, maksudnya, ya. Nah, selanjutnya, jadi 4 kali X1, 3, ya. X2 nya min 4, 12 kurang 8, jadi. C tadi, ya. Oke, selanjutnya, nomor 10. Tiga. Sebuah lantai berbentuk persegi panjang dengan luas 105 meter. Ini meter apa? Meter persegi, ya. Oh, meter persegi. Jika selisih panjang dan lebarnya adalah 8 meter, maka panjang dan lebaran tersebut adalah? Nah, jadi kalau selisih panjang dan lebar, anggapnya panjang kurang lebar, ya. Nah. Boleh 8 plus L, anggapnya panjang ini. Nah, kalau rumus luas itu, panjang kali lebar, ya. Panjang 8 plus L dikali L, kemudian 105. Jadi L kuadrat plus 8 L, min 105, sama dengan 0. Nah, kalau kita faktor ke, berapa faktor 105 yang dikali? 8, ya. Nah, itu 15 sama 7. Min 7 L, min 105, sama dengan 0. Jadi L plus 15 dikali L, min 7 dikali L plus 15. Oke, jadi L min 7, L plus 15. Yang mungkin lebarnya itu 7, ya. Subur 7, panjang berarti 8 tambah 7, 15, ya. Nah, itu 10 A, ya. Oke, Akbar, sebelah sebentar. Pergamaan grafik fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 0, min 8 dan mempunyai titik balik 1, min 9 adalah... Oke, kalau min 8 itu hilang sampai. Ini nilai C-nya. Nah, B ini aja nih. Yang nilainya C itu, ya. Kalau titik balik 1 ini X ekstrim, min B per 2A, ya. Jadi B nya min 2A. Kalau min 9 ini kalian mongkar dari F1, ya. A x 1 kuadrat plus B x 1, tambah C. Jadi A plus B plus C. Sama dengan min 9. A min 2A, ya. Jadi C. Min 8. Min 9. Jadi A. 9 kurang 8. 1, jadi. A nya 1, B nya jadi min 2, ya. Setelah B, ya. Jadi terserah nak nyoba-nyoba atau nak pakai rumus B. Bersamaan kuadrat, boleh, ya. Sama baik. Nah, saja nomor 15-nya diskriminansi. Diskriminansi ini B kuadrat min 4AC. Apa kerumusnya, ya. B nya min 9. A nya 1. C nya 14. Min 9 kuadrat 381. Min 4 juga 14, min 56, ya. Jadi hasilnya. 25, ya. Nah, itu, ya. Oke. Oke, 13, ya. Bayangan TTP. 7,6. Setelah dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, 7,6. Dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi, 7. Ke posisinya, ya. Dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti dari bawah ke pucuk. Bawah ke bawah. Ya, bawah ke pucuk. Bakal sama, ya. Min pucuknya plus 6. Bawahnya min 6. Jadi, Hasilnya 7, min 6. Karena dia tidak membentuk sudut. Termasuk lurus, ya. Dicerminan. Oke, kalau 14 ditransasi. Min 3. Ditambah A jadi 4. 8 ditambah B jadi 5. A nya berarti min 7. B nya min 3. Ya, apa ke ini? Nilai A plus B. A nya min 7. B nya min 3. Min 3 plus A sama 4. Oh, positif ya. Sorry, sorry. 7 sama. 7 kurang 3 aja deh. 4 tuh ada. Nah, tuh. Hal nomor 15. Kebayangan. Garis Y sama 4 X min 9. Dicerminkan. Y min 2. Y min 2 dibawah anggap B. 4 X min 9 tuh berarti titik potong ya. Kalau X nya 0. Y nya di min 9. Kalau dia Y nya sama dengan 0. Berarti X nya. 0 min 4 X min 9. 4 X sama dengan 9. X nya 9 per 4. Nah, 9 per 4 tuh sekitar 2,25 ya. Y nya tadi di min 9 ya. Nah, kalau. Bayangin garis ini dicerminkan. Nah, ini kemungkinan. Bergeser ke bawah ya. 9. Min 2 ke min 9. Kan selisihnya 7 ini. 7 ke bawah. 7 ke pucuk. Jadi 7 tambah min 2 di min. 7 kurang 2 plus 5 ya. Nah, di plus 5. Sama kayak titik tengahnya ya. Di 9 per 4 ya anggapnya. Tidak, titik tengahnya di min 2. Maksudnya. Min 2 tuh kaget. 7 sama dengan 4 X. Sama dengan 7 per 4. Nah, di 7 per 4 berarti sebelum 9 per 4. Nah, kurang lebih cek itulah. Jadi. Dia melalui 0,5 dan. 7 per 4. Min 2 ya. Oke, untuk gradiennya. 5 min min 2. Per 7 per 4. 7 per 7 dikali 4. Jadi. gradien 4. Nah, berarti dia kaget. Y min nya 1 tuh. M dikali X min X 1. Jadi Y min 5. Sama dengan 7. 4 dikali X min 0. Nah, ini jadinya. Y min 5 sama dengan 4 X. Jadi, Y sama dengan 4 X tambah 5. Ini salah tandong. Oke, ada yang tanya gak ini? Suruh selesai. 15 soal dulu be. Kita cek lagi. Sisa 30 soal dulu. Kemis ya. Sampai. 16 sampai intanya. Ada yang ingin gak ini? Ngerti gak lo? KTPR. 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 Selamat beristirahat. KTPR. 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 KTPR.